Demo besar-besaran digelar sejumlah organisasi buruh pada Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, dan Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Masa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh, AASB, akan menggelar unjuk rasa atau demo di depan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada hari ini, Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023. Sedangkan Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023. Dalam tuntutannya, masa aksi mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional. Melibatkan 100 ribu pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara, kata dia. Pada hari ini, organisasi buruh lain juga menggelar aksi demonstrasi. Tak hanya AASB, gerakan buruh bersama rakyat, gebrak, juga siap turun ke jalan pada hari ini. Kami optimistis masa 1 juta orang akan tercapai, kata Panglima Aksi Akbar Ultradamai tanggal 10 Agustus tahun 2023 Arief Minardi dalam konferensi pers di kantor KSPSI Pusat, Jakarta, Selasa, 8 per 8. Demonstrasi ini diklaim bakal dihadiri masa buruh yang datang dari berbagai daerah mulai dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, cipta ker. Tak hanya itu, masa juga meminta pemerintah mencabut UU Kesehatan, UU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Saya berhenti dulu, Bu, sebentar, mohon izin, ya, informasi kepada seluruh dekat-rekat media, informasi kepada seluruh dekat-rekat media, kurang lebih lima menit lagi akan ada konferensi pers, tepat di depan mobil komando oleh Presiden Partai Guru. Sekali lagi, informasi kepada seluruh dekat-rekat media. Kemudian, bu, eh, gara-gara kanan, gara-gara kanan, gara-gara kanan, gara-gara kanan, gara-gara kanan gara-gara kanan airィ. Eh, eh, itu jangan baru di situ, geser, mundur, 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 mundur. Mudur. Sekali lagi. Sekali lagi. Semuanya berat unggah di depan mobil komando. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Jangan lupa, 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 jangan lupa. dan RUU PPRD. Enam isu ini di bawah serempak dan akan aksi terus-terusan. Bila mana pemerintah dan DPR tidak memenuhi tuntutan, partai ungu bersama organisasi ungu dan kelas pekerja lainnya, kami mempersiapkan wabok nasional. Berhenti stop produksi 5 juta buruh di seluruh Indonesia, melibatkan 100 ribu pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sutir-sutir pelabuhan dan bandas. Berarti hampir 10 ribu buruh hari ini melakukan aksi. Selain itu, KSPSI Andi Gandhi juga terlibat dalam aksi pada hari ini. Om Nibus Law sudah masuk dalam sidang di Mahkamah Konstitusi Saka dan sudah masuk sidang saksi ahli dan saksi paketan. Karena itu kami meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya partai politik, yaitu partai buruh yang mengajukan judis yang reju ke Mahkamah Konstitusi, dugatan partai buruh dikabulkan. Karena ini akan terjadi sesuatu aksi yang lebih luas, termasuk wabok nasional. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan dugatan partai buruh bersama organisasi serikat buruh, yaitu puji formir undang-undang sekretarnya. Bersamaan juga partai buruh sudah mengajukan judicial review, presidensial and hope, 20% dirubah menjadi 0%. Agar kita bisa pastikan mendapatkan calon presiden yang lebih banyak. Kalau ada 18 partai politik, maka ada 18 calon presiden, sehingga rakyat masih banyak pilihan. Dan putaran kedua to'ah ini tetap berdua calon presiden. Partai buruh mewakili kelas pekerja, buruh petani dan lain sebagainya, meminta dinaikan upah 15% karena Indonesia telah memasuki negara middle income country. Middle income country juga kelompok atas, negara berpahasilan menengah di kelompok atas. Penghasilannya adalah income per kapita 4.500 USD per bulan, atau 67.500.000 rupiah. Kalau kita bulatkan, rata-rata sebulan 5,6 juta rupiah. Jakarta, umat ini punya baru 4,7 juta rupiah. Menuju 5,6 juta rupiah misal, maka butuh 700.000 rupiah. Itu alasan, baik-baikimu.